modul yang pertama, The Basic Principle of Islamic Entrepreneurship atau dasar-dasar, prinsip-dasar wirausaha syariah. Kita masuk pada chapter 2, pada pertemuan kedua ini yang saya kenalkan di hadapan Anda adalah self-concept in Islamic Entrepreneurship. Jadi konsep diri dalam wirausaha syariah. Jadi kita sudah membaca dua, yang pertama kemarin, konsep ketuhanan. Hari ini kita bicara tentang konsep diri. Nah, ini dua hal ini saya kira platform dasar kita untuk bagaimana kita memahami wirausaha syariah. Baik. Di dalam konsep diri ada beberapa rujukan yang saya kenalkan atau kita bisa temukan di dalam firman Allah Ta'ala. Surat Al-Mulk atau Surat ke-67, ayat 15. Kita akan mencoba untuk memahami bagaimana orang itu diperintah untuk menjelajah dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam firman ini, artinya, He it is who has made the earth even and smooth for you. so traverse through its sight and eat of his provision and unto him will be the resurrection. Ya, jadi dialah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai ruang penjelajahan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini makna dari dihamparkan itu adalah menjadi sesuatu untuk dijelajahi. Untuk kalian. Jadi, maka berjalanlah di berbagai penjurunya dan makanlah dari rezekinya. dan Tuhan dan kepadanya akan dibangkitkan. Jadi Allah Ta'ala telah mempersiapkan bumi ini sebagai suatu tempat di mana di dalamnya manusia bisa mengeksplorasi. Nah, jadi bisa menjelajah. Untuk apa? Untuk seseorang itu sustain. Karena di sini dikatakan bahwa makanlah dari rezekinya. Artinya penjelajahan itu dalam rangka seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, jadi saya kira ini harus ditangkap. bagaimana sebetulnya Allah Ta'ala menyediakan bumi ini dipersiapkan untuk manusia. Nah, apa yang bisa kita dapati dari penjelajahan itu? Saya kira banyak hal yang bisa kita dapatkan. Saya mencoba membagi dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama tentu saya menempatkan aspek sosio-spiritual. Jadi yang pertama tentu keuntungan atau nilai manfaat dari proses penjelajahan itu adalah rahsia syukur atas nikmat Allah Ta'ala yang kita dapatkan. Be grateful for the blessing of Allah Ta'ala. Saya kira ini yang pertama. Karena apa? Karena begini. Di dalam doa kalian atau doa kita semua Ya Tuhan, jadikanlah saya manusia yang pandai bersyukur. Tetapi ternyata kan memang kata bersyukur itu membutuhkan perjuangan. Karena kita harus berdoa agar kita pandai bersyukur. Artinya kita itu sebetulnya bodoh bersyukur. Untuk kemudian kita mohon dengan kekuatannya dan seizinnya supaya kita pandai bersyukur. Jadi syukur itu adalah sebuah praktek dari kehidupan kita untuk bagaimana kita bisa mencapainya. Bentuk kesyukuran itu variannya banyak sekali. Kalau Anda makan, habiskan seluruh makanan yang ada di piring yang sudah Anda ambil tanpa menyisakan. Itu juga salah satu bentuk kesyukuran. sehingga bagaimana Anda memulainya dengan doa. Semoga rezeki yang ada, yang Anda dapatkan, Anda bisa memberi manfaat. Dan itu adalah bentuk kesyukuran. Jadi ini hal-hal yang sederhana, saya kira, itu sudah biasa kita praktekan. Tapi kali ini kita ingin coba maknai lebih mendalam. Yang kedua yang bersifat socio-relationship. Social relationship. Jadi bagaimana kita melatih, menajamkan kepekaan sosial. Sarpent social sensitivity. Jadi kita harus membangun kepekaan sosial. Kenapa? Ini penting sekali bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Sehingga dia harus membangun hubungan kemasyarakatan. Baik pada skala yang kecil, menengah, maupun dalam skala yang global. Apalagi hari ini dunia atau hamparan tadi itu sudah tampak dalam format teknologi informasi. Artinya penjelajahan itu bukan saja secara fisik, tapi secara non-fisik itu juga merupakan penjelajahan. Nah, ini dia. Sehingga pemaknaan terhadap apa yang dimaksud dengan penjelajahan di sini sudah memiliki arti yang jauh lebih dahsyat. ketimbang proses-proses pemaknaan yang mungkin pertumbuhan teknologinya belum sangat maju. Hari ini penjelajahan itu bisa dilakukan. Dan Anda bisa pergi kemana saja. Bahkan Anda bisa melakukan jalan-jalan. Karena Anda bisa menggunakan Google Street misalnya, ya itu. Ini adalah bagian dari kenikmatan yang luar biasa. Dan dari situ Anda menjadi lebih sensitif untuk perkara-perkara sosial. Lalu yang ketiga, posisi pribadi Anda dalam posisi social behavior. Maaf. Ya. Jadi, bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada lingkungan. Jadi, ini prinsip pokok menurut saya. Karena kita hidup berada di tengah-tengah lingkungan kita. Jadi, jangan kemudian dalam posisi kita sebagai manusia itu tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi, setelah tadi kita memiliki kepedulian terhadap Tuhannya dalam posisi kita menyadari sebagai makhluk, Tuhan sebagai alkhalik, lalu kita menyadari tentang diri kita sebagai bagian dari masyarakat, maka kemudian kita perlu menyadari bahwa kita hidup di tengah-tengah sebuah lingkungan. Oleh karenanya, menumbuhkan sikap untuk mencintai lingkungan menjadi sangat penting. saya kira cerita mengenai kecintaan kita kepada lingkungan bagi anak muda luar biasa. Anda yang suka hiking mungkin, atau climbing, atau diving, itu juga salah satu bentuk bagaimana mengapresiasi. Atau Anda melakukan gerakan-gerakan menanam pohon, misalnya. Atau Anda melakukan gerakan-gerakan mengumpulkan sampah plastik, misalnya. Ini adalah bagian-bagian dari melatih kepekaan kita di dalam membaca lingkungan di mana kita akan hidup di sana. Nah, tiga hal ini kalau Anda mampu mengelola dengan baik, maka secara psikologis, afeksi, jadi di sini penting untuk pribadi Anda, maka Anda bisa melakukan penetrasi atau menghilangkan rasa stress. Sekarang ini luar biasa. Tekanan luar biasa. Apalagi masa pandemi seperti hari ini, ini dahsyat ya, kalau kita tidak punya kemampuan mengelola stress, kita akan sangat tertekan ya, kita bisa depresi. Nah, jadi bagaimana kita untuk tetap bisa produktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan seterusnya, cuci tangan, dan sebagainya. itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengelola, menghilangkan stress. Nah, ini wujud dari eksplorasi itu bisa beragam pada skala yang kecil, maupun dalam skala yang besar. Nah, berikutnya adalah mendorong. Saya kira ini berkaitan erat dengan profesi yang Anda bangun, yaitu build creativity to get solution. Jadi, Anda adalah orang-orang hebat yang memiliki banyak ide dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Baik, persoalan apapun, dan ini harus dilatihkan. Proses kreatif itu harus dilatihkan, karena ini menyangkut psikomotorik kita. kemudian increase the courage to try a new thing. Nah, jadi kita berusaha untuk selalu berusaha untuk meningkatkan munculnya hal-hal yang baru. Dan saya pikir hal baru, kebaruan sekarang ini limited. jadi kebaruan itu menjadi relatif, karena sesuatu baru lahir, kemudian ada lagi yang lain seolah-olah yang baru tadi sudah menjadi lama. Jadi, saya kira proses seperti ini akan terus-menerus. Dan Anda adalah orang-orang hebat yang bisa melahirkan kebaruan-kebaruan itu. Dan tentu secara ilmu pengetahuan banyak manfaat di dalam membuka horizon kita, ilmu pengetahuan yang banyak sekali Anda bisa dapatkan, dan tidak hanya dari sekolah, tetapi justru dari proses Anda menjelajah dunia. Jadi, boleh saya katakan bagi arsitek, saya kira jalan-jalan penting ya. Cuma persoalannya sekarang Anda dihadapkan dengan situasi yang serba dibatasi. oleh karenanya cara jalan-jalan Anda di dalam penjelajahan Anda, Anda harus secara kreatif menemukannya. Baik, jadi itulah manfaat dari bagaimana kita menjelajah dunia. Nah, ayat lain menjelaskan, it is he who has made the earth for you a cradle and has caused it pathway for you to run through it and who sent down rain from the sky and terribly we bring forth various kind of vegetation. Nah, jadi sekarang dialah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai buayan cradle ya, buayan dan telah mengadakan bagimu banyak jalan di dalamnya. Jadi buayan itu menggambarkan tentang kenikmatan. Jadi luar biasa bumi ini bisa Anda nikmati ya dan banyak hal banyak jalan banyak alternatif yang bisa dibangun di dalamnya. Ini adalah rahmat Tuhan yang luar biasa tanpa melihat siapapun dia. Ya, jadi kalau kemarin saya mengunci dengan kalimat akhir La yugayru mabikau min hatta yugayru mabianfus him. Nah, ini bukti bahwa Tuhan telah menyediakan bumi dengan segala kemurahannya, dengan segala hal yang bisa dinikmati, dan begitu banyak jalan di dalamnya. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Nah, kata air ini adalah kehidupan. Jadi, kehidupan baru berjalan, kemarin kita sudah belajar bagaimana dunia itu dibentuk, dan ketika air datang, maka sel, makhluk sel, bersel satu mulai tumbuh dan seterusnya, nanti pada saatnya cikal bakal manusia hadir, dan seterusnya. Nah, maka disitulah Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, maka dengan itu kami tumbuhkan dengannya beraneka tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi, tumbuh-tumbuhan disini adalah dalam rangka memberi dukungan kepada kehidupan sustainability dari manusia. Jadi, seolah-olah luar biasa ya, tumbuh-tumbuhan, flora, fauna, dan sebagainya itu, semuanya itu seolah-olah siap meladeni manusia. seolah-olah begitu. Dipersiapkan untuk memberi dukungan. Sehingga, kemudian tugas manusia itu untuk tidak menghabisinya. Tugas manusia untuk memeliharanya. Jadi, hubungan ini menjadi hubungan kausalistik. Saya kira, ini saya hanya menggambarkan bagaimana sebetulnya lingkungan itu dihadirkan, dan Allah Ta'ala sudah sedemikian rupa menyiapkan semua untuk manusia. Jadi, ini contoh best practice bagaimana sebetulnya entrepreneurship, gitu ya, memberikan proses kreatif pada sejumlah manusia. Ini di sini ada gambar tentang Mina Padi. Mina Padi, ini adalah sebuah teknik pertanian yang menggabungkan antara sawah, ya, sawah, sawah mengbutuhkan air, tapi sekaligus di dalamnya airnya diberikan apa, ikan, ya, perikanan. dengan cara seperti ini, yang katakanlah misalnya sawah itu menjadi secara periodikal, misalnya di sini dikatakan sawah itu tiga bulan sekali baru apa, panen, katakanlah seperti itu, maka Mina, perikanannya itu bisa mengisi ketika kita sedang menunggu proses dari panen itu, ya. Di sini disebutnya with the right technology, Mina Padi can provide a fairly high income, ya, the benefit of Mina Padi farming include increased rice and fish production, ya, jadi meningkatkan sawahnya sekaligus produksi perikanannya, ya, dan merejus penggunaan apa, pesticida, ya, dan tidak lagi menggunakan pupuk unorganic, ya, dan inilah, ini luar biasa, menurut saya ini adalah sebuah gagasan-gagasan terobosan dari para petani kita. Dan dari bacaan yang ada di dalam jurnal ini dikatakan sebetulnya ini sudah lama. Sudah sejak tahun 80-an dulu, tetapi mungkin belum banyak orang paham, ya, dan Anda perlu tahu kalau bicara tentang sawah, hari ini produksi nasional untuk satu hektare sawah kita baru sekitar 4-4,5 ton per hektare. Ya, nah, sementara harga padi, ya, masih rendah. Sehingga ketika dijual dengan jumlah tonase yang hanya 4,5 itu belum cukup untuk bisa menutup biaya produksi yang ada. Nah, lalu bagaimana supaya produksi itu bisa meningkat? Cara-cara seperti ini adalah salah satu alternatif bagaimana meningkatkan dalam satu petak hektare sawah itu hasilnya mestinya di atas 7, ya, mestinya di atas 7, atau ekivalen value-nya dengan 7 ton, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa seperti itu akan sangat bagus. Ini sawah. Saya punya beberapa contoh yang lain. Ini hulu hilir coklat. Nah, ya, jadi hulu hilir coklat ini juga petani juga. Karena konteksnya tadi saya masih membawa firman Allah Ta'ala yang mana Tuhan sudah menyediakan bumi ini dengan luar biasa, keindahan, sebagai buayaan, dan di sana kita bisa menemukan banyak cerita, banyak jalan, begitu, dan air dihadirkan, nah, di Gunung Gidul air dihadapkan dengan masalah. Air di sana. Nah, lalu bagaimana? nah, ini entrepreneurship ini ya, ini entrepreneurship di mana coba melakukan cara-cara tertentu dengan high technology, ya, teknologi guna sebetulnya, tapi mungkin jauh lebih baik daripada agupi teknologi, tapi high technology tools, gitu, di mana tidak perlu lagi punya ketergantungan dengan katakanlah sinar matahari dan seterusnya, atau menunggu musim hujan dan seterusnya, ya, jadi dengan tambahan teknologi itu, kita tidak lagi bergantung amat sangat dengan keadaan lingkungan yang pada setting tertentu mungkin tidak menguntungkan, nah, ini ada proses, ya, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, ini para entrepreneur itu berusaha untuk mengajak masyarakat dengan cara socio-entrepreneur mereka diajak untuk mengenal apa itu ini halo mas Agung Wibowo bisa dimatikan, ya, terima kasih, nah, kemudian ada proses-proses edukasi ada proses-proses edukasi yang diberikan, kemudian dengan cara seperti itu tidak cukup hanya soal bagaimana dia melakukan panen dan seterusnya, tapi sekaligus ada proses-proses bisnis yang dibangun, yaitu hulu hilir jadi bagaimana mulai dari petik gitu petik dari pohon dan seterusnya dikeringkan dengan teknologi dan seterusnya hasilnya dimasing diproses dan seterusnya sehingga menjadi produk kemasan hasilnya menjadi coklat gunkit nah luar biasa ya ini anak muda ini ya di daerah ngelanggeran ya ini di daerah ngelanggeran ini di Gunung Kidul yang mungkin punya kesulitan air tetapi justru mereka membuat kerobosan seperti ini ya dan akhirnya bisa menemukan pasar ya saya kira menemukan pasar menjadi salah satu cara hingga akhirnya disitulah sustainability bisa dijamin ya ini contoh tadi contoh yang berair banyak ini contoh yang tidak ada air gitu ya nah ini proses kreatif sekarang nih siapa yang pernah jalan ke sini mungkin ada di antara anda ini orang-orang yang arahnya dari Jogja ke utara ke arah Magelang akan bisa mendapati ini ya ini bisnis kreatif ini luar biasa bisnis kreatif ini ya ini melibatkan banyak pihak yang pertama pasti adalah pemilik sawah ya sawah owner pemilik sawah kemudian petani penggarap cultivators ya petani penggarap ya terus itu di belakang sana dalam foto ini ada desa ada community ada desa yang mendukung gitu ya dan tentu ini semua pasti nggak akan ada ide kalau nggak dari business entrepreneur ya dari wira usahawan muda ini ya nah anda boleh nanti kalau ini sudah saya share ke anda anda bisa klik youtubenya disitu nah apa yang didapat adalah prinsip yaitu benar-benar menurut saya sebuah terobosan karena hanya ada win-win solution untung dan untung gitu nah ini gimana kok bisa untung dan untung jadi sawah ini sebetulnya sawah tak ada hujan nah sawah tak ada hujan itu tentu akan bisa ada sawah ketika dia itu kedatangan hujan gitu ya akhirnya baru datang itu pada musim hujan sehingga kalau musim hujan itu datangnya setengah tahun sekali maka setahun dia hanya akan berproduksi dua kali maksimum di awal musim dan di akhir musim katakanlah seperti itu ya jadi karena kan tiga bulan tiga bulan jadi enam bulan hanya kepakai dua kali panen nah entrepreneur ini melihat bahwa ada masalah ini dengan serpertini sementara dia melihat adanya potensi dimana lokasi ini tidak terlalu jauh dari burupudur ya nah dengan melihat itu maka yang tadi saya bilang anda adalah orang hebat yang memiliki ide-ide kreatif dalam menyelesaikan banyak masalah nah ini dia dipicu dengan masalah itu dilihat ada opportunity tentang lokasi dan burupudur dan sebagainya maka kita menganggap burupudur terlalu padat kalau orang semua datang ke sana maka kita bikin sesuatu yang lain supaya ada sebaran dan memang ini menjadi program pemerintah sebaran cuman idenya apa nah idenya di atas sawah yang apa tadi tanda hujan maka si entrepreneur tadi itu memberi sokongan memberi dukungan kepada pemilik penggarap pemilik itu berupa apa berupa teknologi menghadirkan air nah dengan teknologi menghadirkan air maka sawahnya menjadi hijau oke setelah sawah menjadi hijau menjadi normal sepanjang tahun dia akan terus hijau dan akan berpanen itu akan dikerjakan oleh si petani penggarap bagaimana hasilnya di pek mereka semua di dimiliki oleh petani penggarap si entrepreneur tidak dapat dari tidak ngambil dari hasil panen tentu petani penggarap berbagi dengan pemilik lahan karena itu pemiliknya dia ini penggarapnya jadi owner mendapatkan opportunity dimana sawahnya kali ini menjadi sawah yang lebih produktif demikian juga petani penggarap juga merasa meningkat penghasilannya itu ya nah lalu apa yang dilakukan oleh si entrepreneur ya wira usahawan muda ini yang dilakukan adalah membuat bus nah anda lihat ini ini adalah bus-bus untuk foto instagram ya jadi ini adalah bus-bus untuk foto instagram sehingga dia bikin sesuatu yang rice floor gitu ya sehingga tidak merusak sawah bahkan mungkin kalau berdiri di ini sepertinya dia tenggelam di dalam sawah seolah-olah seperti itu dari teknik-teknik motret yang anda pinter motret itu gitu ya nah jadi itulah yang terjadi maka area ini menjadi area yang banyak dikunjungi impact dari para pengunjung ya tentu hasil hasil motret dan sebagainya itu yang dinikmati oleh entrepreneur gitu ya kalau hasil sawah dinikmati oleh petani penggarap dan pemilik tentu mendapatkan uang sewa katakanlah seperti itu ya nah lalu timbul banyaknya orang butuh makanan siapa yang suplai makanan yang suplai makanan adalah para penduduk desa sekitar nah jadi ini luar biasa kan penduduknya bisa pisang goreng disuplai atau bahkan tidak boleh makan disini makannya di desa di desa dekat situ gitu kan jadi anda bisa lihat disini disini ada jalan gitu ya jadi desanya dibalik disini gerumbulan disini nah ini luar biasa jadi inilah yang terjadi bagaimana sebetulnya proses win-win solution itu bisa dilakukan sepanjang semuanya memiliki proses kreatif dan bisa menerima open mind ini tentu akan tidak akan bisa berjalan ketika pemilik tidak open mind jadi apalagi si petani ini wah ini gimana kalau petani begitu dikasih air wah luar biasa ya oke itu adalah tiga best practice yang mungkin bisa memicu proses kreatif di antara kita baik berikutnya bagaimana sebetulnya Allah Ta'ala memiliki Allah Ta'ala Maha Kaya dan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia untuk kemudian manusia diberi mandat ya untuk apa memeliharanya ya dan meneruskannya nah apa itu ya jelas disini disebutnya and I have not created the zin and the man but they they may worship for me dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku wama kholaktul jina wal insya ila liak budun ya nah konsep ibadah disini ibadah manusia dimandatkan untuk mengelola rezeki Tuhan yang maha kaya ya ya Tuhan yang maha kaya memandatkan manusia untuk mengelola dia memberi manusia kesempatan untuk apa menyalurkan milik Tuhan bagi jalan kebaikan seperti konsep yang kemarin kita diskusikan di dalam konsep ketuhanan jadi saya menggambarkan dalam foto ilustrasi ini seperti waduk waduk menyalurkan air ya sebagai manfaat irigasi irigasi sawah yang mana sawah bisa tunggu dan seterusnya kemudian kehidupan menjadi sehat dan seterusnya nah ini ini luar biasa jadi ternyata apa yang namanya waduk tadi menyalurkan prinsip menyalurkan saya mempunyai gambar kira-kira seperti ini saya menggambarkan kira-kira seperti ini jadi ya entrepreneurship manifestation of worship jadi bagaimana entrepreneurship ini juga merupakan ibadah ya jadi Islam memandang penting semua itu agama manusia ini saya berhenti mas mas ocik tolong dimatikan itu ada yang bunyi-bunyi ya ya sedikit ada gangguan nanti sudah kita matikan semuanya baik Islam memandang penting semua itu agar manusia bisa dengan lebih mudah menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya seperti memberi nafkah terhadap keluarga menyantuni anak yatim membayar zakat bersedekah dan berinfak ingat ada tiga prinsip yang kemarin kita sudah bicarakan zakat sedekah dan infak ya urutannya kira-kira sedekah infak dan zakat oleh karena itu bercita-cita menjadi kaya dan bekerja keras sebagai aktualisasinya termasuk di dalam ranah ibadah nah ini dia jadi saya ingin menggambarkan disini rejeki Tuhan seperti air begitu lalu ini anda anda itu ember ember tapi embernya disengaja dibocorin nah ini anda ember yang sengaja dibocorin sehingga ketika air itu hadir datang masuk ke ruang kapasitas anda maka sebagian lagi akan mengalir kepada sesuai dengan arah dari pembocoran yang anda punya karena ini penting desain itu adalah berarti dimulai dari niat untuk kemudian mencapai suatu tujuan manfaat itu desain bukan bocor karena gapuk bukan tapi bocor karena memang dibocorkan manfaat yang diterima orang lain atas kemampuan mengelola mandat rezeki Tuhan ini nilai baik berbanding lurus dengan membocorkannya rezekinya nah jadi itu jadi tentu apa kok berbanding lurus iya ini penting kalau ember tadi itu menjadi satu apa kolam katakanlah maka luar biasa ya kan rezeki akan lebih banyak lagi masuk karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan kapasitas ya kan sama kan Tuhan tidak akan membebani seseorang melebihi kapasitasnya termasuk dia memberikan rezeki juga tidak akan melewati batas itu nah ketika Anda tidak pernah membesarkan kapasitas Anda itu taruhlah Anda di dalam membangun startup misalnya Anda berusaha untuk membangun membesarkan kapasitas itu makin besar Tuhan makin banyak akan memberi rezeki itu tapi ingat ini akan berhenti dan luber dan tidak tidak menjadi manfaat tentu ketika ini justru dilobangi lubang itu dirancang didesain untuk satu saluran yang Anda siapkan maka itu luar biasa jadi membangun kapasitas menerima rezeki Tuhan sebagai kewajiban ibadah pribadi untuk meningkatkan kemampuan kebaikan lihat ya saya ulang membangun kapasitas menerima rezeki Tuhan sebagai kewajiban ibadah pribadi untuk meningkatkan kemampuan kebaikan itu dia ya jadi silahkan saya kira mudah-mudahan ini inspiratif kalimat ini bisa Anda kembangkan sendiri di dalam spirit kewirausahaan yang Anda sedang pelajari dan tentu someday Anda akan mempraktekannya baik saya lanjut nah tadi saya sudah memulai dengan kalimat satu yaitu apa niat ini jadi apa yang Anda dapati itu tergantung daripada bagaimana Anda itu ya jadi niat ini penting disini ada dalam surat al-anam ya say my prayer my sacrifice my life my death are all for Allah the Lord of the world ya katakanlah sesungguhnya sholatku prayer sholatku pengorbananku sacrifice ya lalu hidupku life dan matiku death ya hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam nah jadi ini gambarkan nih jadi doa atau sholat merepresentasi hubungan Tuhan hubungan manusia dengan Tuhannya ini sudah kita bahas habis marit ya jadi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita menyadari bahwa kita makhluk Tuhan Al-Khalif Tuhan yang diyakini dulu oleh Nabi Ibrahim sama dengan Tuhan yang kita yakini hari ini ya gitu kan tidak ada yang berubah dari Allah Ta'ala yang sempurna maha robul alamin maha pencipta ya nah jadi Tuhan yang maha hidup ya Tuhan tidak mati ya gustialah boten sare kalau orang Jawa nah itu dia ya nah itu lalu sacrifice itu merepresentasi hubungan manusia dan manusia yang lain nah ini prinsip dari pengorbanan ya memang pengorbanannya disebutnya di jalan Allah Ta'ala tapi bagaimana mempraktekannya akan mempraktekan itu dalam kebaikan dengan kemanusiaan jadi kalau dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa maka yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab jadi dua konteks ini menjadi satu satu spirit satu tarikan nafas gitu ya oke lalu life so hope now and in the future jadi life hidupku hari ini atau juga menggambarkan harapannya di masa yang akan datang memberikan manfaat bagi orang lain jadi saya kira poinnya di situ useful gitu ya death menggambarkan bagaimana seseorang akan menerima semua apa yang dia jalani di dalam masa kehidupan dia tetapi di dalam konteks bagaimana sebetulnya dia akan menikmati itu tidak lagi perlu menunggu mati gitu karena kehidupan surgawi bisa anda dapati pada saat anda hidup gitu nah karena sebetulnya mati itu apa mati itu hanya ambang ambang batas pintu karena sejatinya yang ada adalah hidup cuma hidup secara fisik dan hidup secara ruhani oleh karenanya kenikmatan yang luar biasa itu adalah kenikmatan ruhani jadi kalau kenikmatan fisik itu kan hanya ya ukurannya cuma 1 cm x 1 cm apa sih ya lidahmu itu ya kan hanya karena ingin makan enak gitu lalu lidahnya itu hanya ada di tempat mana yang manis di daerah pinggir sini itu kan mapping dari lidah itu bisa yang manis di sini yang gurih di sini dan seterusnya itulah kenikmatan itu hanya diukur dari situ tapi kalau anda tidak memperhatikan struktur makanan yang anda masuk maka yang terjadi ada obesitas ada kena jantung kolesterol dan sebagainya nah ini maka orang harus pandai bijaksana bersyukur dan sebagainya oke nah ini poin penting ya sekali lagi sesungguhnya inas kul inas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin ya gitu baik jadi Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya jadi inamal amal lubin niat jadi amalan itu bergantung pada niat ada beberapa catatan yang saya bisa baca dari reynold miller di dalam loja itu disini menyebutkan understood entrepreneurial intensive as a personal commitment of the potential entrepreneur to start up nah jadi niat kewirausahaan ini dipahami sebagai komitmen pribadi dari calon wirausaha dalam rangka memenuhi atau memulai suatu bisnis baru ya start up ya jadi ini komitmen pribadi niat itu penting sekali ya kemudian entrepreneurship intention is a cognitive representation of action for exploiting a business opportunity by applying entrepreneurial learning knowledge and skill ya niat berwirausaha merupakan representasi kognitif kognitif itu adalah pemikiran ilmu pengetahuan untuk mengeksploitasi peluang bisnis ya eksploitasi dalam konteks peluang tapi bukan kemudian ketika dia sudah mendapati kemudian orang memforce itu enggak dalam konteks mengeksploitasi disini adalah menguatkan dari proses gagasan menuju ke titik tertentu sebagai sebuah proses pengambilan keputusan bahwa ini bisnisku nah itu enggak apa-apa gitu ya dengan menerapkan pembelajaran kewirausahaan jadi kita tahu yang namanya pembelajaran manusia harus menjadi manusia pembelajar karena long life learning tolabul ilmi minalmahdi ilalahdi dari ayunan hingga liangkubur gitu ya nah jadi ini penting sehingga bagaimana kewirausahaan itu untuk kemudian selalu dibangun gitu kan dipelajari dan seterusnya baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai keterampilan kalau ilmu pengetahuan tentu kognisinya keterampilan psikomotoriknya gitu ya nah saya kira ini hal-hal pokok bagaimana sebetulnya niat itu harus dibangun sejak mula nah kemudian bagaimana sebetulnya kita di dalam menikmati gitu ya nah jadi disini disebutkan and we have as you there in the means of sustain thank you give jadi Tuhan membuat kritik kepada kita gitu kan dan sesungguhnya kami telah mengopiakan bagimu berbagai sarana untuk kehidupan di dalamnya nah ini tapi sedikit sekali kamu bersyukur nah itu dia tadi kita memulai mulainya juga nah kenapa begitu kan nah jadi saya kira ini penting untuk kita memahami bagaimana sebetulnya bentuk dari kesyukuran di dalam entrepreneurship itu penting karena apa karena kesyukuran itu adalah akan menjadikan kita lebih memahami dan menguasai suatu bisnis proses ya proses bisnis yang mungkin kita sudah tetapkan disini nah ya jadi bentuk-bentuk kesyukuran itu adalah dengan cara kita gak asal ngamur dalam proses oh saya mau bisnis ini gitu enggak ya kita harus ngerti kita harus paham apa bisnis itu bagaimana bisnis itu dijalankan hasilnya apa dan seterusnya gitu ya kita harus paham dan kita harus menguasai bisnis proses sehingga ketika kita jalani suatu bisnis itu maka kita yakin kita akan bisa melaksanakan dengan baik harapannya kita akan menghasilkan hal yang menguntungkan katakanlah lalu mempersiapkan bagaimana sebuah perencanaan bisnis itu dengan cerdas dan hati-hati kata hati-hati ini lebih saya sebut sebagai bijaksana katakanlah seperti itu ya jadi prepare a smart business yang yang cerdas dan hati-hati and careful kenapa karena kita harus selalu melihat bahwa kemarin kita menentukan oleh apa yang terjadi di luar kita melainkan sikap kita terhadap apa yang terjadi di luar kita nah jadi itu adalah bentuk dari carefully karena kita mengatur bagaimana respons kita terhadap apa yang berada di luar kita yang memberi pengaruh terhadap apa yang menjadi rencana kita gitu ya produce useful product menghasilkan produk yang bermanfaat dan bagaimana dia harus selalu memelihara kualitasnya nah saya kira ini bagian dari sikap syukur kalau kita sudah bagus menghasilkan sesuatu produk kita sudah hadir di masyarakat dan baik tapi kita tidak berusaha untuk memelihara kualitasnya gitu maka bisa jatuh gitu kan nah jadi ini penting kemudian ini kunci kunci sukses kunci sustain ini ya build a market ya membangun pasar nah jadi pasar itu dibangun bukan pasar kok mak jegagi gitu ya bukan pasar datang tiba-tiba bukan pasar itu dibangun jadi ada sebuah perencanaan yang dipersiapkan untuk bagaimana sebuah proses pasar itu dibangun apa pasar yang dibangun itu yang mampu mengabsorb ya ya yang mampu mengabsorb dari produk yang kita hasilkan dari sinilah kemudian maka bisnis itu akan menjadi sustain karena kita tahu kita ahli di proses bisnis yang kita pahami yang kita jalankan kemudian kita punya rencana yang baik bagaimana bisnis itu dipersiapkan dengan cerdas dan hati-hati kemudian menghasilkan suatu produk yang bermanfaat produk bisa dibaca sebagai produk barang produk bisa dibaca sebagai produk layanan jadi ada services ada layanan barang dan jasa dan sekaligus kita harus mampu memeliharanya kalau kita tidak mampu memeliharanya kepercayaan pasar akan runtuh akan menjauh gitu kan nah lalu ketika hadirnya produk itu sudah dipercaya oleh publik maka secara perlahan kita mampu membangun pasar yang kita yakin bahwa mereka bisa menyerap produk yang kita siapkan nah dengan cara seperti itu maka pasar kita menjadi sustain nah inilah yang disebut dan sungguh kami mengokohkan kamu di bumi ini kata mengokohkan kamu di bumi ini bukan berarti serta-merta kamu jadi kokoh bukan tapi kamu harus ya ini ya gratitude in entrepreneurship gitu ya mengokohkan berarti kan tadi kamu membesarkan kapasitas pribadi itu artinya mengokohkan gitu ya tadi bahwa tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau dia tidak mengubah dirinya sendiri ini kan bergantung pada dirinya sendiri jadi clue-nya sudah dapat ya clue-nya tentang bagaimana konsep diri self konsep di dalam kewirausahaan kewirausahaan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tapi bagaimana kita mempersiapkan itu sehingga kemudian kita menjadi entrepreneur ya kita menjadi orang yang menguasai secara baik dari bisnis yang ada nah kita bicara tentang sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan captive market atau membangun pasar yang loyal ya jadi membangun pasar yang loyal gitu pasar yang loyal itu artinya customer kita atau pasar itu gitu itu memiliki karakteristik yang mungkin karena dia loyal maka dalam konteks apakah dia itu captive market atau bukan maka kita bisa baca siapa dia nah jadi siapa dia tentu customer yang mereka mempunyai kebiasaan secara terus menerus gitu untuk membeli produk yang kita hasilkan sekali lagi produk itu bukan berarti hanya barang produk itu berarti bisa berupa barang bisa berupa jasa kalau Anda masuk sebagai pengembangan pribadi yang melayani karena kepandean kompetensi yang Anda miliki kompetensi jasa yang Anda miliki merancang mendesain dan sebagainya maka jasa tapi kalau Anda menghasilkan suatu produk dengan proses kreatif yang Anda bangun lalu Anda buat kemasannya dan seterusnya maka Anda adalah produsen gitu ya nah Anda ini dalam posisi yang mana monggo tapi kita akan menemukan customer kita adalah mereka yang reguleri purchases reguleri terus menerus dia membeli nah biasanya dia itu meskipun ada produk lain gitu maka kemudian dia tidak tidak bergeser gitu ya dia tetap dia tetap membeli produk yang sama di situ gitu kan mungkin ada produk lain yang disodorkan gitu ya jadi mungkin Anda memproduksi barang A lalu mungkin derivasi dari barang A itu ada A1 A2 atau B atau C katakanlah nah ini tetap juga diserah oleh dia nah begitu ya jadi ini menunjukkan oh ini captive nih pasarku ini captive kemudian customer yang memberikan referensi kepada orang lain eh kalau kamu mau beli tempat dia aja gitu kan nah ini ini kalau boleh saya cerita seperti ini jadi di awal-awal dulu biasanya arsitek itu dikenalnya juga dari cerita-cerita gitu ya seperti saya dulu waktu merancang bangunan yang pertama kali kemudian ya ini kebetulan toko komputer yang saya rancang pada tahun 80 84 85 gitu ya kamu belum lahir kamu ya nah jadi lalu karena toko itu kan didatengin banyak orang gitu kan nah mereka merasa nyaman disitu kok enak ini biasa bertanya kepada pemilik yang punya toko ini siapa nih yang rancang gitu kan oh itu gitu kan jadi prosesnya akan selalu begitu jadi oleh karenanya saya selalu menggambarkan pengalaman ini memastikan saya dari banyak pengalaman yang selanjutnya yang saya dapati bahwa merancang suatu bangunan arsitektur menghasilkan sebuah karya arsitektur saya selalu mengatakan seperti seorang ibu yang melahirkan anak duh bisa begitu iya jadi seorang ibu yang melahirkan anak maka ketika dia sudah ditaktirkan bisa mendapatkan peluang anak itu dengan hamil dan seterusnya maka dalam proses kehamilan itulah ibu sudah sedemikian rupa mempersiapkan janin yang ada di perutnya itu yang ada di rahimnya itu dengan berperilaku baik dengan doa yang baik dengan makanan yang baik karena apa yang dia makan akan menjadi bagian dari makanan buat janin juga apa yang dia lakukan sebagai sikap hidup perilaku hidup juga akan memberi pelajaran yang baik juga gitu kan dan apa yang ia doakan apa yang ia panjatkan doa kepada Tuhan itu juga untuk kebaikan dia nah jadi ketika dia lahir maka dia akan menjadi manusia yang sempurna nah begitulah ya jadi begitulah proses sebuah rancangan karya itu lahir seperti gambarannya kira-kira seperti itu nah jadi customer balik lagi ke customer kita customer captive market ini captive market itu juga bagaimana juga ketika dia tidak terpengaruh oleh peristiwa kompetisi di pasar gitu ya sehingga dia kelihatan menjadi sangat loyal terhadap produk ini kalau yang ngomongkan ini yang paling gampang ya kalau dalam kehidupan keseharian yang Anda terdapati ya misalnya Anda sudah sangat suka dengan satu produk tertentu taruhlah gadget gitu maka Anda akan terus tidak berpaling ke gadget yang lain tapi Anda akan selalu menginginkan gadget itu gitu ya kalau nanti ada yang baru lagi itu lagi gitu kan nah itu jadi inilah gambarannya bagaimana sebetulnya captive market tadi atau pasar yang loyal itu perlu dibangun ya nah karena kita tadi sudah mampu menguasai semuanya gitu kan mulai dari bisnis prosesnya layanannya manfaatnya dan seterusnya sehingga Anda akan mendapati captive market yang ciri-cirinya seperti ini maka Anda yakin menjadi sebuah proses bisnis yang sustain ya nah jadi saya kira ini penting bagi Anda maka saya menyebutnya sekali lagi saya mengutip tadi bahwa inal mal akmanu ben niat ya jadi amalan itu bergantung pada niat dimana niat itu adalah sebuah komitmen pribadi dari seseorang yang dia akan selalu berdiri yang paling akhir ya seperti seorang nahkoda ya ini tanggung jawab ini tanggung jawab ini ketika dia menyandang seorang nahkoda maka kapal itu tenggelam maka dia menjadi orang yang paling akhir setelah melihat semua penumpangnya itu naik sekoci gitu kan nah kapal itu tenggelam dia orang yang paling akhir nah itu menggambarkan bahwa ada komitmen yang tinggi ya bagaimana komitmen itu dibangun nah komitmen itulah yang saya katakan ini niat maka tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alami nah spiritnya itu kental sekali disitu ya karena ini islamic entrepreneurship maka spirit tentang kedudukan kita kepada Tuhan kita sebagai makhluk lah sebagai alkali selalu dikaitkan selalu ditautkan gitu nah sehingga kita ini selalu berhubungan hidup kita dengan Tuhan jadi gampang sekali nih misalnya anda dalam pagi hari ini anda memulai dengan sebuah kuliah di dalam hati anda memulai kita sudah berdoa di dalam hati kita doa itu juga tidak perlu diubar-ubar ya doa dalam hati kita sudah kita tetapkan bismillahirrahmanirrahim berarti menyertakan keberadaan Tuhan di dalam diri kita untuk saya melakukan proses pembelajaran nah itu kan nah itu bentuknya begitu nah itu yang kemudian saya katakan tadi kalau kita menyebutnya sebagai inasolati wanusuki wamayayawamati maka itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus sehingga kalau di dalam bahasanya sari itu zikrullah gitu ya zikrullah itu keterhubungan kita dengan Tuhan ya kalau ekspresinya berzikir tetapi ekspresi berzikir itu sebagai ritual tetapi niat yang dalam hati kita itu ya keterhubungan kita menyertakan Tuhan di dalam hidup kita sehari ini karena anda memulai belajar pagi hari ini setelah belajar ini nanti banyak kegiatan yang akan anda lewati kita akan seperti itu itu masih di dalam penyertaan Tuhan di dalam hidup anda hingga nanti malam anda akan selesai dan anda akan istirahat maka anda akan menyatakan lagi kepada Tuhan Bismillah Allahumma Ya Wa Bismillah Amun gitu kan nah jadi bersama Tuhan engkau menjadikan aku hidup dan bersamamu pula engkau menjadikan aku mati nah yang namanya tidur itu digambarkan sebagai kematian kematian sementara katakanlah begitu ya nah disini lalu sebelum anda tidur anda akan mengingat-ingat apakah hari ini aku sudah menjadi lebih baik daripada hari kemarin gitu kan nah sehingga apakah kamu ini termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi gitu kan nah itulah tentu banyak gambaran yang anda renungkan setelah sholat isya itu lalu bagaimana gitu kan atau kalau anda arsitek ini biasanya ya lembur gitu kan nah tapi ya tetap harus istirahat ya di masa pandemi seperti ini istirahat itu harus cukup makanan harus baik jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya gitu ya nah saya menutup dengan kata entrepreneurial intense is substantially ya more than merely a proxy for entrepreneurship ya jadi niat itu tidak hanya ya tidak hanya sekali lagi tidak hanya apa tanggung jawab tetapi sesuatu yang dimandatkan gitu ya sesuatu proxy ini kan kuasa diberi kuasa proxy itu seperti itu gambar diberikan kuasa jadi anda menguasai gitu kan untuk bagaimana anda membangun kemirasaan yang anda pikirkan saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke anda mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua ini masih ada waktu sambil bernafas sedikit saya juga istirahat sebentar saya bukakan lagi tadi yang belum pada apa absen siapa tahu ada yang terlambat absen saya bukakan lagi ya sebentar mana nih absennya oke absen otomatis absen otomatis mirah usaha ini yang kedua ya sudah dikarifikasi ini saya buka nah ini saya buka itu masih ada yang belum absen silahkan anda absen mungkin yang lain mau open mic boleh silahkan kalau mau bertanya sembari nunggu yang absen belum masuk silahkan pak mau tanya panggok mas siapa namanya saya Reza Rezandi Rezandi ya silahkan tentang yang tadi pak konsep pembaruan nah kalau apa konsep pembaruan dengan untuk menangkap atau membangun market itu gimana pak maksudnya mempertahankan pasar yang ada itu tapi dikaitkan dengan gimana etiketnya buat mengembangkan pembaruan spiritnya itu bagaimana pak ya jadi yang ingin saya gambarkan tadi bahwa kalau anda sudah membuat artinya bisnis sudah berjalan ya nah bisnis sudah berjalan itu kan berarti produk sudah ada kan kalau produk sudah ada maka lawan dari produk itu pasar jadi di satu sisi ada produk di sisi lain ada pasar maka kata baru itu selalu muncul setelah kini jadi kalau hari ini anda katakan sebagai produk lama dan pasar lama maka ke depan itu tinggal apa yang akan anda pilih apakah anda akan menciptakan produk baru untuk pasar lama anda atau anda akan menciptakan pasar baru untuk produk lama anda jadi anda akan menciptakan produk baru untuk pasar lama atau anda akan menciptakan pasar baru untuk produk lama Dan yang terakhir, tentu Anda akan menciptakan produk baru untuk pasang baru. Jadi inilah memang ke depan itu yang kita hadapi. Tinggal bagaimana kita bisa sampai itu. Itu Mas. Jadi maksudnya, besok kita dalami lagi cerita produk, matriks produk baru, pasar baru. Itu pada saat kita mendiskusikan tentang pasar. Tapi gagasannya mulai dari situ. Baik Pak, semuanya kasih Pak. Silahkan yang lain ini saya buka lagi untuk yang international class. Silahkan. Ini saya buka. Please, you can check in. Silahkan siapa yang mau bertanya lagi, open mic saja. Boleh bebas. Baik Pak. Saya ingin bertanya Pak. Jadi, tentang konsep menyertakan Allah dalam kegiatan seperti itu ya Pak. Apakah ketika menyertakan Allah dalam misalnya kegiatan berbisnis itu, menjadikan bisnis juga menjadi ibadah seperti itu Pak. Ya, baik. Itu saja sih Pak. Ya. Ya, tadi kita sudah memastikan itu. Bahwa bagaimana bisnis yang kita bangun itu menjadi bagian dari ibadah kita. Nah, karena sebetulnya tujuan dari kita diciptakan itu oleh Tuhan kan hanya untuk ibadah. Dan aku cekatkan jin dan manusia, tiada lain hanya untuk ibadah. Berarti semua apa yang kita lakukan dalam perangka ibadah. Nah, perkaranya sekarang ibadah itu yang seperti apa? Nah, yang sedang kita bangun adalah tentang bagaimana teori kewirausahaan yang memiliki muatan ibadah. Nah, cirinya adalah satu tadi, apa kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, tentu bagi bisnis itu sendiri dan bagi masyarakat yang menikmati dari hasil dari entrepreneur kita. Itu kan, poinnya itu. Dan dia sustain gitu. Nah, gimana supaya sustain? Tadi teorinya sudah saya jelaskan. Ya, kalau mau sustain, itu ya kamu harus menguasai benar prosesnya. Gitu kan. Dan produknya dijaga kualitasnya. Gitu kan. Nah, ini semua yang tadi saya sampaikan itu adalah wujud dari bagaimana menjadikan entrepreneurship itu sebagai ibadah. Karena kita tidak akan melebihkan dari apa yang seharusnya kita dapat. Tetapi kita akan membesarkan kapasitas kita. Dengan begitu, maka pembocoran nilai ibadah tadi, kemanfaatan akan menjadi jauh lebih dahsyat lagi. Nah, jadi poinnya di situ. Nangkep ya, Mas? Mas Rizky? Oke, silahkan. Ini semua sudah admit, sudah masuk. Ya, sudah hijau semua. Supaya, saya ke sini. Stop share. Baik, ada lagi silahkan yang ingin bertanya. Boleh mengemukakan pendapat, boleh bebas saja. Kita bisa, masih ada waktu. Paling tidak 5, 5 menit. 5 sampai 6 menit. Silahkan. Bapak, saya mau bertanya. Ya, endah. Silahkan. Apakah workaholic itu masuk ke dalam asas ketuhanan syariah? Namanya jauh sudah olik. Jadi, Tuhan tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, saya kira ini juga workaholic itu kan sudah kebablasan. Nah, mungkin itu tadi. Makanya saya mengatakan bahwa pekerja itu juga harus memiliki apa tadi? Smart business plan and carefully ya. Nah, jadi kebijaksanaan di dalam bagaimana sebetulnya kita menjalankan bisnis kita. Tidak berlebihan. Nah, kenapa kemudian kok berlebihan? Berlebihan kok bisa terjadi itu kenapa? Karena pembocorannya tidak ada. Ya, jadi kalau ember itu tidak-tidak bocorkan, maka menjadi berlebihan. Nah, ini artinya apa? Artinya kita mencep-mencep terus kalau orang Jawa bilang. Nah, padahal yang enak itu bukan yang mencep-mencep. Ketika ini mengalir, ketika pembocoran tadi kemanfaatan nilai rejeki itu sudah mengalir ke sana kemari, maka kan si rejeki juga akan terus mantur, gitu kan? Terus, ngerocok terus. Tapi ini tidak pernah mencep-mencep karena terus ngalir terus. Tinggal kita membesarkan kapasitasnya itu. Nah, membesarkan kapasitas itu bukan wokoholik. Nah, tapi kalau wokoholik, jelas. Itu karena terlalu perlebihan. Itu, Enda. Terima kasih, Pak. Yuk, monggo yang lain. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ini banyak yang ada di sini, boleh. Baik, kalau Tidak ada. Tolong Anda dalam minggu ini, seperti kemarin dalam tayangan saya untuk entrepreneur syariah ini, untuk wirausaha syariah ini, modul yang pertama tentang dasar-dasar wirausaha syariah, itu terdiri dari empat unit atau empat chapter, gitu ya. Yang pertama adalah konsep ketuhanan dalam kewirausahaan. Yang kedua, konsep diri dalam kewirausahaan. Yang ketiga, konsep kehidupan dalam kewirausahaan. Itu yang ketiga, yang keempat nanti bagaimana berkarya di dalam kewirausahaan. Nah, dari satu modul ini, yang terdiri dari empat, saya akan laksanakan dalam tiga pertemuan yang sinkron dan satu pertemuan yang asinkron. Nah, sehingga tolong kalau Anda dapat mention di Google Class untuk yang asinkron, maka silakan Anda bisa nonton belajar dari yang asinkron itu, dari video yang saya sediakan. Nanti bentuknya bisa video, bentuknya bisa materi. Nah, yang paling pokok, saya minta, nanti saya buatkan tertulis di tugas, saya akan minta kepada Anda membuat responsi berupa menulis makal. Basisnya seperti menuliskan di dalam sebuah karya ilmiah, ada judul, ada abstrak, ada latar belakang isu yang mau Anda angkat, ada question research, quote-unquote, ada pertanyaan yang kemudian Anda jawab melalui hasil kajian. Nah, silakan Anda menuliskan makalah karya ilmiah itu dengan tema, empat tema ini silakan Anda pilih, atau Anda, pokoknya ini konsep-konsep ini akan saya berikan semua ke Anda. Anda boleh memilih salah satu di antaranya, atau membuat kombinasi, atau apa, terserah bebas, yang nanti waktunya akan saya tentukan kapan harus dikumpulkan. Bisa dipahami, teman-teman, semua? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi, kiranya nanti pada besok kita akan ketemu sekali lagi, berarti dalam minggu ini akan saya luncurkan asinkronnya, dan pada pertemuan yang akan datang adalah pertemuan yang ketiga, akhir dari pertemuan ketiga sebelum masuk ke pertemuan keempat, tugas dari modul satu berupa makalah itu sudah bisa Anda kumpulkan. Kantongnya nanti saya siapkan, baik untuk kelas program internasional, maupun kelas reguler, kantongnya responsi yang pertama akan saya siapkan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya akan tutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.